Hai sobat salam dami sejahtera bagi kita semua kembali lagi di channel ini kita akan melihat apa saja stasiun yang terdapat pada pabrik pengolahan kelapa sawit dan pada video kali ini kita akan mengikuti dan melihat nama-nama stasiun yang terdapat pada pabrik pengolahan kelapa sawit Oke ikuti videonya semoga dapat menambah wawasan anda dan bermanfaat ya yang pertama jembatan timbang memiliki fungsi untuk menimbang bahan baku proses yaitu TBS atau tandan buah segar yang diterima dari para pemilik sawit atau dari kebun untuk diproses dalam pabrik kelapa sawit dan juga untuk menimbang produksi minyak sawit atau CPO dan palm karnel atau PK yang akan dikirim kepada pihak pembeli dan menimbang material lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan pabrik dan perusahaan kedua stasiun penerimaan disinilah buah akan disortasi atau degrading dengan tujuan untuk menentukan mutu buah yang akan diolah di dalam PKS sebelum didorong menuju loading rem tempat penampungan buah sementara yang ketiga stasiun sterilizer atau perebusan di stasiun ini gua akan direbus selama satu hingga sampai dua jam bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim lipase memudahkan perontokan merondolan dari janjangan kosong mengurangi kadar air pada TBS kapasitas dari tiga unit rebusan ini sekitar 90 ton dimana setiap unitnya dapat menampung buah TBS sekitar 30 ton 4 stasiun tracer di stasiun tracer ini tandan buah segar yang sudah direbus akan dipesahkan dengan cara pembantingan di dalam tracer yang akan dipesahkan menjadi dua bagian yaitu tendan kosong dan merondolan 5 stasiun banpres stasiun ini berfungsi untuk meminimalkan losis dengan cara memeras janjangan kosong dengan menggunakan mesin MT banpres dimana kandungan minyak yang ada pada janjangan kosong akan diperas dan kembali diolah ke dalam fabrik 6 stasiun pres dan digester di stasiun ini terdapat dua alat yaitu tabung digester dan mesin pres digester ini berfungsi untuk perlumatan merondolan sehingga daging buah akan mudah terlepas dari nut atau biji yang kedua mesin screw press yang berfungsi untuk mengeluarkan dan memisahkan minyak dari daging yang sudah dilumatkan di dalam digester sistem dan cara kerja dari screw press ini yaitu dua screw yang diputar dengan menggunakan elektromotor 10-12 RPM yang berlawanan dan ditahan menggunakan hidrolik pada bagian keluarnya 7 stasiun klarifikasi stasiun ini memiliki fungsi untuk memisahkan minyak selat dan air bertujuan untuk menghasilkan minyak CPO yang sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan 8 stasiun nad dan carnel 8 stasiun nad dan carnel Stasiun ini memiliki fungsi untuk proses pengolahan nut atau biji Mulai dari pemisahan nut dari fiber hingga pemecahan nut menjadi karnel Dan cangkang yang kemudian dijadikan sebagai bahan bakar Atau dapat dijual kepada pihak yang lain Dan kemudian karnel yang akan dikirim ke dalam tanki bunker Dimana di tanki bunker ini, karnel akan ditampung sementara sebelum dijual kepada pihak pembeli 9. Stasiun Boiler Stasiun Boiler ini memiliki fungsi untuk mengubah air menjadi uap atau yang biasa disebut juga dengan steam Di dalam dapur boiler dan steam yang dihasilkan Inilah yang akan nantinya digunakan untuk mengutar turbin dan kebutuhan pengolahan dalam pabrik kelapa sawit Seperti untuk merebus tandan buah segar dan yang lain sebagainya 10. Stasiun Kamar Mesin Stasiun ini berfungsi untuk mengkonversi energi gerak dari uap menjadi energi listrik Menggunakan turbin dan tempat mengoperasikan mesin genset Dan tempat mendistribusikan uap ke tiap-tiap stasiun yang memerlukan steam untuk proses pengolahan dalam pabrik 11. Stasiun Penimbunan PMKS Stasiun Penimbunan atau Sterik Tank Memiliki fungsi untuk menampung hasil dari PMKS Atau hasil pengolahan produksi Baik itu CPO Maupun PAM Karnel atau PK Sebelum dilakukan penjualan kepada pihak pembeli 12. Stasiun Limbah Stasiun Limbah ini memiliki fungsi untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan buah kelapa sawit dalam pabrik Sehingga nantinya limbah ini bisa memenuhi parameter keamanan terhadap lingkungan sekitar yang ada dan dapat dinyatakan aman Dan tidak mengganggu kehidupan ekosistem yang ada di sekitar lingkungan atau area tersebut 13. Stasiun Water Treatment Plan Stasiun Water Treatment Plan ini memiliki fungsi Untuk mengolah air bertujuan untuk mencapai standar mutu Yang diperlukan dalam proses pengoperasian boiler Dan untuk keperluan proses pengolahan kelapa sawit dalam pabrik 14. Ruang Analis atau Laboratorium Memiliki fungsi untuk pencatatan, pelaporan, dan menganalisa faktor penyebab terjadinya penyimpangan kualitas CPO Sehingga dapat dilakukan action pencegahan dan perbaikan oleh manajemen Oke sobatku, video kali ini sampai disini saja Semoga video ini boleh menambah wawasan kita dan boleh bermanfaat Semoga lewat video ini kita boleh melihat bagaimana proses yang dilakukan dalam pabrik kelapa sawit Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya ya Bye-bye